Intro Selain Denkops, Konir Hakundini Bakri Duga tiga organisasi tentara bayaran yang bantu TPNPB OPM serang TNI Pengamat militer, Konir Hakundini Bakri Menyebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Dan Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM Diduga mendapat dukungan pasukan tentara bayaran Denkops Serang Merkas Komando Pasukan Khusus atau Kopasus di Papua Penyerangan yang dilakukan TPNPB OPM ini Menewaskan empat prajurit TNI Peristiwaan as ini terjadi di pos militer Mugimam Distrik Iyal, Nduga, Kebupaten Papua Pegunungan di Papua Konir Hakundini Bakri Di Youtube R66 New Litik Pada selasa 16 Mei 2023 Mengatakan keberadaan TPNPB OPM di Papua tidak berdiri sendiri Konir Hakundini Bakri menduga TPNPB OPM Dapat bantuan asing Dan sekarang terus menyerang pasukan elit TNI Angkatan Darat Konir Hakundini Bakri mengaitkan Tentara Bayaran Denkops Asal Amerika Serikat Dikaitkan TPNPB OPM Dugaan ini pasca Philip McMartin Warga negara New Zealand Yang merupakan pilot pesawat UCR ditangkap TPNPB OPM di Nduga Konir Hakundini Bakri juga menyebut empat pihak patut diduga Bagian dari TPNPB OPM lawan TNI di Papua Pertama Tentara Bayaran Denkops Itu sendiri Yang merupakan perusahaan kontraktor militer swasta Di Reston Virginia Amerika Serikat Ia menyebut Denkops memiliki unit-unit usaha berkaitan dengan operasi bersenjata Saya curiga Denkops ikut bermain di Papua Kata Konir Hakundini Bakri Kedua Erinis Yaitu Organisasi Tentara Bayaran di Dubai Uni Emirat Arab Organisasi ini dikenal selalu ikut beroperasi di daerah rawan konflik Menurut Konir Hakundini Bakri Badan Intelijen Negara atau BIN Dan TNI mesti menelurusuri Sampai sejauh mana indikasi keterlibatan Erinis Dukung TPNPB OPM di Papua Ketiga G4S Yang merupakan organisasi perusahaan keamanan global Berbasis di London, Inggris Diperkuat 620 ribu personel Selalu berada di wilayah konflik Mesti dicurigai ada di Papua Keempat Desertir TNI menurut Konir Hakundini Bakri Patut dicurigai Mendukung aktivitas TPNPB OPM di Papua Konir Hakundini Bakri menduga Kalau ada pula tentara-tentara bayaran Yang sebenarnya datang dari tubuh TNI sendiri Mereka prajurit desersi Dan kemudian memilih dalam konflik Papua Karena bayaran menggiurkan Kita mesti jujur Banyak sekali tentara kita dengan program yang salah Dan terlalu terburu-buru Itu akhirnya jadi tentara desersi Kalau anggota TNI desersi Pilihan ke TPNPB OPM besar Pembakar pesawat susi air Siapa yang suruh dan siapa yang bayar Kata Konir Hakundini Bakri Konir Hakundini Bakri menyebut diplomat Indonesia Kedodoran terhadap keterlibatan tentara asing bayaran Dukung TPNPB OPM di Papua Tersiar kabar ada rencana pertemuan antara TPNPB OPM Dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Konir Hakundini Bakri berharap agar pertemuan itu tidak dilakukan Karena hanya akan menurunkan derajat Indonesia di mata dunia Kisah Prajurit Kopassus Tersesat 18 hari di hutan Belantara Papua Melansir dari Ainyus Yogyak Belantara Papua ternyata banyak menyimpan cerita horor Salah satunya yang dialami Prajurit Komando Pasukan Khusus Atau Kopassus TNI AD Prajurit pasukan militer bernama Stefanus Atau bukan nama sebenarnya Itu membagikan pengalamannya tersebut dalam buku Kopassus Untuk Indonesia Yang ditulis Iwan Santosa Dan EA Natanegara Disebutkan saat itu Selvanus ditugaskan sebagai Komandan Pos di Timika Lokasinya sangat lawan Karena keberadaan pentolan Organisasi Papua Merdeka Atau OPM Kelly Kualik Dan Tedius Yogi Dia diperintahkan untuk menggerbek markas OPM Yang harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 6 hari Dari markas Selvanus di Timika Selvanus bersama timnya pun mulai berangkat ke lokasi pada bulan Oktober Saat musim penghujan Di hari kelima Mereka bertemu sungai dengan arus yang sangat deras Tim pun memutuskan untuk menyeberang dengan menggunakan tali Kebetulan saya jago renang Jadi ketika saya lihat ada prajurit yang masuk ke pusaran air Saya juga ikut masuk dan menyelam Ucapnya Namun sampai suatu titik Sungai itu hilang dan menjadi air terjun Selvanus pun menepi di tengah hutan Papua Yang berada di ketinggian 4000 meter Di atas permukaan laut 5 orang yang sudah menyeberang 3 belum menyeberang Dan saya hanyut bersama si Kopral Ini adalah satu-satunya motivasi saya untuk bertahan dan mencari Kopral itu Ujarnya Anehnya saat mencari prajurit tersebut Selvanus tidak dapat kembali pulang Dia tersesat di dalam hutan belantara Di kepala saya Saya harus mencari ke arah Timika Untuk melapor ke komandan Dan melanjutkan mencari anak buah yang hilang tuturnya Saat hari ke-6 Selvanus sudah berada di ambang sadar Semua perlengkapan termasuk sepatunya hanyut di bawah arus sungai yang deras Selvanus mengaku melihat alam lain di hari ke-6 perjalanannya Bahkan dia mengingat mengobrol dan berkomunikasi sambil terus berjalan Mencari anak buahnya yang hilang Hari ke-6 itu saya sudah melihat alam lain Saya mulai mengobrol dan berkomunikasi Mungkin itu hanya halusinasi saja Namun anehnya saya masih terus bisa berjalan Bahkan sampai hari ke-11 Saya berhasil menyeberangi sungai dengan lebar 200 meter Sebelum tiba di Timika katanya Selama itu pula Selvanus telah hilang di hutan Papua selama 18 hari Dia akhirnya ditemukan oleh warga di Timika Dengan kondisi selamat Warga menemukannya dengan keadaan memprihatinkan Fisiknya tinggal tulang belulang Berbalut kulit Matanya saat itu terus berputar liar Saya hanya tinggal tulang berbalut kulit saat itu Mata terus berputar liar dan telapak kaki bengkak Akibat tertancap potongan kayu Dokter yang memeriksa saya saat itu Menyatakan saya bebas dari penyakit malaria Dan cacing tambak Katanya Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata Kami mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, familias dan kelima Terima kasih telah menonton!